Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Terima kasih Anda masih tetap setia bersama channel Bangkumis Berbagi Di hari ini Rabu 21 Desember 2022 Satu informasi Dugaan pencabulan yang dilakukan anggota DPRD Dari praksi Nasdem Kabupaten Pandeglang Hari ini Yangto memenuhi panggilan Satreskim Polres Pandeglang Terduga kasus pencabulan yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD Kabupaten Pandeglang Dari praksi Nasdem Berinsiali terhadap anak remaja berusia 18 tahun Asal kecamatan Majasari Pandeglang Terduga setelah mangkir dari panggilan pertama Hari ini memenuhi panggilan penyidik Satreskim Polres Pandeglang Terlihat oknum anggota DPRD mendatangi Polres Pandeglang Sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat Dengan didampingi puasa hukumnya Dan terlihat sejumlah orang berpakaian hitam Dari salah satu ormas ketat menjaganya Dan untuk melengkapi informasi selengkapnya Channel Bang Kumis Berbagi hari ini Akan mencoba untuk menghubungi Salah satu kuasa hukumnya Yaitu Bung Satria Pratama Sarjana Hukum Selamat siang Bung Satria Apa kabar? Nah pemirsa Siang ini nampaknya hubungan komunikasi Bang Kumis Berbagi dengan salah satu kuasa hukum Langsung terhubung Entah kesibukannya kayak apa Tapi yang jelas Bung Satria sangat welcome Dan akan bisa komunikasi dengan channel Bang Kumis Berbagi Assalamualaikum Bung Satria Selamat siang Bang Kumis Apa kabar? Selamat siang Kabar baik Bung Satria nampaknya Saya lihat Bung Satria ini semakin sibuk Dengan beberapa kliennya Bukan saya jadi pandeglang Saya lihat di channel Youtube-nya juga Facebook-nya juga Nampaknya Ada beberapa tempat Yang memang Lagi Diurus Oleh Bung Satria Luar biasa Amin Alhamdulillah Nah Bung Ini Publik Pandeglang Hampir di sebulan ini Menjadi topik trending Pemberitaan Soal Dugaan pencabulan Yang dilakukan oleh Oknum Anggota Dewan Dari Praksinadem Yang konon Kasus yang dihadapi oleh klien Bung Satria sendiri Yang konon Menurut informasi Bahwa Dugaan Kasus pencabulan ini Sebenarnya kan Sudah lama terjadi Dan ada Pernama mediasi Dan bahkan Sudah damai Coba Bung Itu sebenarnya Bagaimana sih Sekarang mencuat Bahkan akhirnya Lari ke Pengadilan seperti ini Ya Baik Secara singkat Saya bisa ceritakan Kejadian laporan ini Di tanggal 22 April Kemudian Telah terjadi Pencabutan laporan Yang dibuat langsung Oleh pelapor Karena formatnya Tulis tangan Dan pada waktu itu Dimediasikan oleh LPA ya Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Pandeglang Karena Pada waktu itu Pelapor diduga Sebagai anak Jadi Dengan dasar itu Telah terjadi Surat cabut laporan Tanpa adanya Paksaan dari Pihak kami terlapor Tanpa ada Ancaman Tekanan Dan lain-lain Itu Jelas Dibuat langsung Di rumah pelapor Dan ditulis langsung Oleh pihak pelapor Kemudian Perkara inti Bisa Muncul kembali Itu Sebetulnya Kami juga Sudah berkomunikasi Intensi Dengan pihak Polres Singkatnya Adalah pelapor Ini melanjutkan Kembali laporannya Di bulan November Kemudian Muncul lagi Perkaranya Dan di Proses Hingga Tanggal 3 Desember Proses melakukan Gelar penetapan Tersangka Tepat Dekat lain kami Begitu Nah Ini kan banyak nih Jadi perbincangan Di beberapa Warga Dan jurnalis Juga Bahwa Proses Tersangka Atau terduga ya Itu Apakah betul Tidak dilalui Dengan Gelar perkara dulu Atau gimana sih Bung Coba jelaskan Kalau Kalau kami Selaku Lawyer Kita akan Jelaskan bahwa Sampai Sejauh ini Kami Selaku Tim Lawyer Belum Pernah Menerima Panggilan Untuk Dimintakan Keterangan Sebelum Penetapan Tersangka Seharusnya Seharusnya Sebelum Melakukan Penetapan Tersangka Klien kami Ini Ditingkatkan Lusus menjadi Saksi Karena Awalnya Kan Menjadi Terlapor Mengklarifikasi Kemudian Diperiksa Kembali Dengan Status Saksi Baru Bisa Nanti Dilakukan Gelar Ditemukan Bukti Permulaan Cukup Bila Mana Memang Meyakinkan Ini Unsur Pidananya Terpenuhi Tetapi Ini Bukan Untuk Apa Namanya Intervensi Atau Mungkin Juga Kepetan Kepada Pihak Polres Karena Perkarnya Sudah Berjalan Dan Kita Sudah Menerima Surat Menetakan Tersangka Kemudian Sudah Membunyai Panggilan Untuk Diperiksa Sebagai Status Tersangka Dan Itu Sudah Kami Jawab Sebanyak 29 Pertanyaan Tetapi Proses Yang Sudah Dilakukan Penyidik Saya Kira Mungkin Teman-teman Penyidik Di Pada Gelang Punya Pertimbangan Lain Yang Kami Selaku Pihak Eksternal Lawyer Yang Menampingi Klien Ini Tidak Bisa Mengikuti Perkembangannya Secara Penuh Di Dalam Internal Kepolisian Begitu Bang Bumis Apakah Betul Karena Panggilan Ini Bukan Yang Pertama Tapi Yang Kedua Apa Alasannya Di Pemanggilan Yang Pertama Tersangka Atau Klien Bumis Tidak Ini Sempat Mangkir Atau Tidak Datang Memenuhi Panggilan Dari Satria Simpol Penyidik Terkait Panggilan Yang Pertama Kami Lawyer Sudah Mengirimkan Surat Penundaan Pemanggilan Dengan Alasan Hukum Yang Jelas Bahwa Klien Kampiri Kapasitasnya Masih Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Panggilan Oleh Karena Itu Mendapat Surat Tugas Untuk Melakukan Kegiatan Kunjungan Kerja Di Bandung Dan Surat Tugas Pun Terlampir Di Dalam Permohonan Penundaan Pemanggilan Atau Res Kijul Jadi Dengan Dasar Itu Saya Kira Alasan Untuk Melakukan Perindaan Itu Logis Dan Juga Bisa Diterima Oleh Pihak Polres Jadi Panggilan Pertama Ini Kita Tidak Demangkir Karena Kita Tegaskan Klien kami Sangat Menghormati Panggilan Tersebut Kemudian Menunjukkan Sikap Kooperatif Dalam Mengikuti Semua Tahapan Yang Telah Dijalankan Oleh Polres Kepada Klien kami Nah Untuk Panggilan Kedua Tanpa Ada Surat Lagi Yang Kami Sampaikan Kami Sudah Pastikan Kami Akan Hadir Dan Memang Terbukti Bahwa Kami Mendampingi Klien Untuk Bisa Memenuhi Pemanggilan Dan Itu Juga Alhamdulillah Berjalan Dengan Lancar Selama Dua Jam Kemudian Juga Kita Bisa Keluar Tanpa Penangkapan Atau Penahanan Kenapa Karena Polres Menilai Klien kami Kooperatif Kooperatif Dalam hal ini Selalu Berkomunikasi Terus Juga Tidak Menghalangi Proses Penyidikan Dan Kemudian Kami Juga Selaku Lawyer Kami Menjamin Dan Memastikan Bahwa Klien kami Ini Bisa Kepangkun Diminta Keterangan Bila Mana Panggilan Itu Kita Terima Nah Terus Mungkin Satu Lagi Mungkin Di luar Tugas Lawyer Yang Memang Sedang Dihadapkan Kasusnya Ini Kasih Bocoran Karena Gimanapun Juga Bung Yang Itu Adalah Anggota DPRD Dari Praksi Nasdem Kabupaten Paneglang Nah Dalam Posisi Kepartainya Sendiri Itu Bagaimana Bung Sepanggutuan Oh ya Saya Mau Dislemer Dulu Bahwa Sebetulnya Saya Tidak Mempunyai Kapasitas Untuk Menjelaskan Internal Di Partai Tetapi Saya Punya Informasi Dan Ingin Saya Sampaikan Begini Saya Kira Di Partai Nasdem Sendiri Tetap Mempunyai Penilaian Objektif Menunggu Sampai Dimana Proses Subuh Ini Pada Akhirnya Itu Membuktikan Salah Atau Tidak Artinya Menunggu Adanya Putusan Pengadilan Yang Inkraf Kemudian Menjadi Dasar Untuk Dilakukannya Sebuah Pertimbangan Atau Mengeluarkan Keputusan Di Internal Partai Saya Kira Dengan Adanya Sikap Seperti Itu Merupakan Hal Yang Baik Kepada Klien kami Juga Kepada Publik Yang Pandenglang Karena Kita Juga Mengedepankan Mas Bila Mana Perkara Ini Memang Lanjut Sampai Di Tahap Litigasi Atau Pengadilan Kami Akan Fight Untuk Bisa Membuktikan Apakah Benar Sesuai Dengan Yang Dilakorkan Pihak Pelapor Dengan Bukti Permulaan Yang Cukup Dilakukan Polres Saya Kira Itu Menjadi Perdebatan Yang Menarik Bila Mana Memang Bisa Sampai Proses Kepengadilan Begitu Mungkin Satu Pertanyaan Terakhir Beberapa Hari Kebelakang Bang Bung Suka Menerima Satu Link Berita Bahwa Klien Dari Bung Satria Ini Melaporkan Balik Itu Gimana Ceritanya Oh ya Berhubung Apa Sudah Ada Beberapa Media Yang Rilis Terkait Pemberitaan Tersebut Saya Sampaikan Bahwa Benar Klien Kami Sudah Melakukan Laporan Pengaduan Di Terhadap Pelapor Dengan Dugaan Yang Telah Dilakukan Adalah Tindak Pidana Penipuan Kepada Klien Kami Dengan Dasar Yaitu Surat Pencabutan Laporan Yang Telah Dibuat Oleh Pihak Pelapor Dan Juga Dengan Dasar Adanya Kompensasi Yang Sudah Diberikan Oleh Klien Kami Kepada Pihak Pelapor Terkait Hal Itu Terkait Kompensasi Itu Saya Tidak Tahu Menahu Prosesnya Seperti Apa Karena Terkonfirmasi Waktu itu Dimediasikan Oleh Pihak LPA Dan Pihak LPA pun Sudah Diperiksa Oleh Polres Pandeng Oke Terima kasih Bung Satria Semoga Informasi Ini Memberikan Sebuah Reprensi Satu Pemberitaan Yang Imbang Dan Langsung Dari Seorang Loyoknya Langsung Dari Bung Satria Sekali lagi Terima kasih Selamat Siang Sukses Buat Bung Satria Dan Kawan-kawan Terima kasih Selamat Siang Dari Bilik Siar Studio Channel Bang Kumis Berbagi Neo TV Akan Selalu Hadir Untuk Melengkapi Informasi Seputar Peristiwa Yang Terjadi Di Pandeng Lampu Banten Dan Sekitarnya Tengah 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 Terima kasih.